Halo teman-teman, selamat datang di channel AR46 Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial atau cara Untuk membuat video kekinian, video yang seperti ini ya Yang saya maklumat teman-teman Nah, video-video yang seperti ini, video kekinian seperti ini ya Atau yang seperti ini Video-video yang seperti ini lagi viral nih teman-teman Oke, langsung saja saya kasih tahu caranya Yang pertama yang kita lakukan adalah Kita mendownload aplikasinya terlebih dahulu Kita download di Play Store Kita cari aplikasinya Nah, nama aplikasinya adalah Be You Go Nah, yang ini teman-teman Be You Go Yang ini ya Nah, ini saya sudah install Silahkan teman-teman install dulu Untuk menggunakannya Ayo, kita lihat cara kerja dari aplikasi ini Kita buka langsung ya teman-teman Nah, di dalam aplikasi ini Banyak konten-konten video Yang bisa teman-teman buat Terserah kalian Kalian mau gunakan konten-konten video yang Seperti apa Bebas Banyak ya, banyak pilihannya Kali ini saya akan Untuk contohnya buat video Menggunakan konten ini Tapi sebelumnya teman-teman Ini kontennya sudah saya download Kalau kalian baru menggunakan Aplikasi Be You Go ini Akan muncul kontennya seperti ini Nah, jadi kalian harus download terlebih dahulu ya Kontennya baru bisa digunakan Oke, lanjut Kita pakai konten yang ini Ini sudah saya download kontennya Kemudian kita langsung Kasih masuk foto Di replies foto Kita tambahkan foto ya teman-teman Nah, saya coba pakai foto yang ini Kemudian kita sesuaikan besarnya Nah, hasilnya seperti ini teman-teman Untuk musiknya Kita juga gunakan Bisa menggunakan musik dari kita sendiri Bebas ya Terserah kalian mau Menggunakan musik dari konten videonya ini Ataupun musik kalian sendiri Kalian bisa Klik tanda tambah disini Nah, setelah kalian mau Gunakan musik yang mana Seperti itu ya Langsung setelah jadi seperti ini Kita mic video ini Kita klik ini yang warna kuning Mic ya Kita buat videonya Kita tunggu beberapa saat Hingga selesai Hingga 100% ya Nah, videonya sudah selesai teman-teman Ini hasilnya Tetapi Di video ini Masih ada watermark dari aplikasinya Di pojok kanan atas teman-teman Bisa dilihat Pojok kanan atas masih ada watermark dari Aplikasi Biugo ini Nah, cara untuk menghilangkan watermark ini Kita gunakan aplikasi pengedit video yang lain Yang akan saya gunakan adalah Aplikasi pengedit video Ini teman-teman Pipa Video Pro Pipa Video Pro ya Jadi, untuk menghilangkan watermark dari Aplikasi Biugo tadi Kita gunakan pengedit video Pipa Video Pro Jadi, nanti Tidak akan ada watermark lagi Seperti ini Kita Pilih edit Kemudian, kita masukkan video yang tadi Nah, seperti ini Kemudian, video ini kita perbesar Dengan cara mengklik Icon Panah Atas bawah ini ya Yang di tengah ini Samping gunting Kita langsung klik Nah, seperti ini Kita coba Putar Nah, teman-teman Jadi Watermark dari aplikasi Biugo ini Sudah tidak ada lagi Di dalam video ini Langsung saja Video ini kita export Ya, kita export videonya Nah, pilihannya Terserah teman-teman Mau Yang 480 piksel Ataupun Yang 720 piksel Kali ini Saya akan memilih Menggunakan Yang 720 piksel Supaya Hasil videonya Lebih bagus lah Sedikit Kita tunggu Sementara May export Oke, videonya Sudah berhasil Di export Sekarang kita Lihat Di Galeri Nah, ini dia Teman-teman Ini Adalah Video Sebelum Kita edit Menggunakan Pipa Video Pro Jadi Masih ada Watermark Biugo Di Pojok Kanan Atas Ya Nah, seperti itu Masih ada Watermark Dari aplikasinya Sendiri Nah, ini adalah Video yang sudah Diedit Menggunakan Pipa Video Pro Jadi Watermark Dari Aplikasi Biugo Sudah Tidak ada Nah, ini adalah Hasil Akhirnya Teman-teman Oke Sekian Video kali ini Jika Kalian Merasa Video ini Bermanfaat Silahkan Di Like Dan Jangan Lupa Di Subscribe Untuk Pengembangan Channel Saya AR46 Biar Saya Lebih Semangat Lagi Teman-teman Dalam Membuat Konten-konten Seperti ini Mari Kita Berbagi Ilmu Yang Kita Miliki Oke See you Surah Surah Altyazı sub indo by broth3rmax